Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jadi di ayat ini Allah menghibur Nabi Artinya apa? Walaupun mereka sebagian dari kerabat-kerabatmu ada yang kafir, tidak beriman Namun ingat, sebagian yang lainnya ada yang beriman Di antara mereka ada yang menolak dakwahmu, tapi di antara mereka ada juga yang menerima dakwahmu Di antara mereka ada yang kafir, tidak masuk Islam, namun di antara mereka juga banyak yang pada akhirnya masuk ke dalam Islam Karena memang dunia ini adalah ujian Ujian Hidup ini ujian Dan yang namanya ujian Tidak semua orang lulus Ada yang berhasil, ada yang gagal Ada yang lulus Ada yang tidak lulus Nah begitu juga dengan ujian disini Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman Demikian pula dengan kerabatmu, wahai Muhammad Sekalipun di antara mereka ada yang kafir Mengingatkan di dakwahmu Namun ingat Ada sebagian yang lainnya yang beriman dan menerima dakwahmu Begitu ya, itu yang diinginkan dari Yang dimaksud dari ayat yang ketujuh Di antara maknanya demikian Ada pun makna secara umum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Agar tidak terperdaya dengan perhiasan dunia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha Sesungguhnya kami Telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan Jadi apa yang ada di muka bumi ini Dunia ini adalah perhiasan Perhiasan mencakup apapun Bersifat umum Ya, mencakup segala hal Apakah perhiasan berupa emas dan perak Ataukah perhiasan berupa taman-taman yang indah Kebun-kebun Ya, hewan-hewan Pasangan-pasangan hidup Anak-anak Dan seterusnya Segala macam Perhiasan yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan Tujuannya untuk menguji kalian Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menciptakan kehidupan Dan kematian Kecuali untuk Menguji manusia Demikian juga dengan Tidaklah Allah menciptakan Dunia ini penuh dengan perhiasan Kecuali untuk Menguji kalian Begitu ya Nah Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan Agar kami menguji Mereka Manusia Siapakah diantara mereka Yang terbaik amalannya Nah, jadi Jamar rahmani Warhamukum Allah Surat Atau di ayat yang ketujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita bahwa Dunia ini adalah ujian Maka jangan Terpedaya Dengannya Dengan perhiasan Dan gemerlap dunia Ya Ini adalah ujian Mestikim